Materi kita pada hari ini itu terkait dengan kontrol konkurensi. Jadi, kontrol konkurensi ini suatu cara, oh ya, saya belum share screen. Jadi, kontrol konkurensi ini cara untuk bagaimana kita mengatur transaksi itu berjalan. Jadi, apakah transaksi itu nanti kita lakukan satu persatu ataukah nanti kita jadwalkan ya. Jadi, makna penjadwalan ini kalau transaksi tadi kita bolehkan untuk dilakukan berbarengan, tapi dalam artian berbarengan ini bukan sama-sama jalan ya, tapi akan tetap ada proses yang terkadang harus menunggu terlebih dahulu, proses yang lain selesai, barulah proses tersebut bisa dijalankan. Nah, memang kontrol konkurensi ini sangat terkait erat dengan transaksi. Jadi, makanya minggu lalu juga ada saya jelaskan, kalian pahami dulu konsep transaksi itu seperti apa. Jadi, kalau sudah paham, nah baru nanti kita lihat. Kenapa? Kenapa kontrol konkurensi ini perlu kita lakukan? Nah, oke. Jadi, ada yang ingin bertanya? Sudah sempat ditonton ya, karena kan sengaja memang saya mulai agak telah sipil 8.30 supaya ada waktu untuk ditonton terlebih dahulu videonya. Jadi, paling tidak saya enggak harus mulai menjelaskan dari awal sampai akhir ya. Jadi, hanya bagian-bagian penting yang kalian rasa kurang paham. Nah, jadi bagian itu saja yang nanti akan saya jelaskan. Ada? Atau tidak ada? Ini kayaknya makin akhir, makin tidak ada pertanyaan kayaknya ya. Jadi, apakah sudah paham semua atau sudah tidak peduli lagi gitu ya. Jadi, apa namanya ya. Ya, usahakan gitu. Usahakan apa yang diberikan itu. Kalian lihat dulu. Jadi, minimal dilihat dulu. Kalau sudah dilihat, kalau memang masih ada yang bingung, ya tanya. Ini nanti jangan bilang pula dosennya enggak membolehkan untuk bertanya. Kalau saya malah selalu saja saya beri kesempatan untuk bertanya. Tapi sayangnya yang nanya ya sangat kurang sekali ya. Adakah yang ingin bertanya? Saya tidak akan ulang dari awal sampai akhir ya. Jadi, hanya yang penting-penting saja yang akan saya ulang. Karena slide ini sudah saya jelaskan di video yang saya kirimkan tadi. Ini memang, apa namanya, sengaja seperti itu saya lakukan supaya yang bisa jadi bahan ajar juga ya. Jadi, bahan ajar bagi kalian kalau mau ditonton di luar dari jam kuliah juga bisa. Nah, jadi intinya yang hari ini kita lihat apa saja yang kira-kira, kenapa seperti itu gitu ya. Masalahnya yang waktu kalian lihat sekilas dari videonya yang betul-betul enggak ngerti, nah itu yang akan kita bahas. Ada? Bu, yang tabel 81 yang eksklusif dan share log itu bisa dijelasin dulu. Tabel Login ya. Yang ini? Ini ya? Yo. Oke. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan perbedaan antara share log dengan eksklusif log. Ya, jadi share log ini kita, jadi sebelum saya jelaskan ini saya ulang sedikit bahasan tentang locking ya sebelumnya. Nah, jadi kenapa kita perlu melakukan proses locking? Locking itu kalau kita bayangkan ya seperti kita mengunci pintu ya. Jadi kan kalau udah kita kunci pintu maknanya orang lain kan enggak boleh masuk. Nah, jadi sama juga proses locking pada transaksi ini digunakan supaya transaksi yang sedang berjalan sekarang itu enggak, enggak, enggak di, apa namanya, enggak diganggu oleh transaksi yang lain. Supaya hasil dari variable yang terlibat itu, ya variable yang terlibat pada suatu transaksi, itu tetap dalam kondisi yang benar, ya jangan sampai salah nanti hasil akhirnya. Nah, jadi memang tujuan locking ini seperti tadi saya jelaskan, jadi supaya proses konkurensinya ini maksimal, makna konkurensi itu kan berarti transaksi itu kan berjalan bisa berbarengan. Ya, tapi kita enggak mungkin semuanya itu jalan berbarengan semua, kan enggak bisa. Nah, jadi pasti akan ada kalau suatu transaksi itu melibatkan variable yang sama, ya ada dua transaksi melibatkan variable yang sama, maka pastilah akan dipilih salah satu terlebih dahulu yang, yang, yang apa namanya ya, yang menggunakan variable tersebut. Nah, barulah nanti transaksi yang lain itu boleh mengaksesnya. Nah, nah untuk melakukan tadi, ya jadi kita memerlukan locking. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan proses locking ini, ya kita kunci dia. Nah, jadi saat kita locking ini jika suatu transaksi perlu memastikan beberapa objek yang digunakannya itu tidak boleh diubah tiba-tiba, maka objek tersebut itu harus kita kunci, harus kita lock. Nah, dengan adanya lock tadi, dia akan menghalangi akses transaksi lain terhadap objek yang sedang digunakan tadi. Ya, sehingga apa? Ya, seperti tadi saya jelaskan ya, sehingga kita memastikan bahwa objek tersebut itu pada akhir daripada transaksi itu pada kondisi yang stabil. Jadi, maknanya nilainya itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi untuk mengaplikasikan lock-nya ini ada beberapa cara. Ada yang eksklusif, ya. Makna daripada eksklusif di sini adalah kita lock dari sisi penulisannya, ya, write lock, ataupun share lock. Nah, jadi kalau dikatakan share lock itu maknanya kunci yang transaksi yang lain itu boleh baca saja, tapi nggak boleh tulis, hanya boleh untuk baca saja. Oke, nah, lock ini, ya, lock ini sendiri, ya, kunci ini sendiri, dia memiliki granularity. Jadi, kalau granularity itu seperti apa ya, besar kecilnya kunci. Nah, besar kecilnya kunci. Jadi, maknanya yang dikunci itu bisa macam-macam. Nah, jadi bisa keseluruhan bahasa data dikunci atau hanya file-file tertentu saja, ataupun block disk tertentu saja, ataupun satu record atau beberapa record saja, ataupun hanya beberapa nilai saja. Nah, lock ini akan, apa namanya, ya, ada granularity. Jadi, granularity itu kalau kita bayangkan maknanya itu sering digunakan itu kayak seperti pasir, ya. Pasir itu kan, apa namanya, ya, kecil, ya. Nah, jadi istilahnya bisa dari yang kecil, sedang, besar. Nah, jadi kalau kecil itu berarti yang paling kecil field-nya yang kita kunci. Kalau sedikit lebih besar berarti record-nya yang kita kunci. Dan seterusnya. Nah, apa kaitannya, ya, jadi kuncinya ini, karena kuncinya itu macam-macam. Kalau yang kita kunci itu besar atau maknanya hampir keseluruhan, maka kunci tadi itu mudah kita urus. Nah, kenapa mudah kita urus? Ya, karena nggak perlu banyak item yang harus kita kunci. Ya, jadi nggak perlu banyak item yang harus kita kunci. Tapi, ya, ada tapi-nya. Akan, akan, apa ya, istilahnya. Nanti akan ada banyak transaksi yang ter-efek, ya. Jadi, ada, akan ada efek pada banyak transaksi. Jadi, istilahnya transaksinya itu udah nunggu, gitu kan. Jadi, panjang antrian transaksinya. Nah, itu kalau lock-nya itu terlalu besar. Tapi, kalau lock-nya terlalu kecil, nah, kekurangannya apa? Dia akan menjadi susah untuk kita urus. Nah, kenapa dikatakan susah untuk diurus? Karena maknanya kita harus memilih tuh mana satu yang ingin kita kunci. Ya, jadi akan lebih sukar saat proses penguncian ini dilakukan oleh DBMS. Nah, oke. Nah, berikutnya baru akan saya jelaskan terkait dengan share lock dan exclusive lock. Nah, nanti baru akan kita lihat apa maknanya dengan tabel tersebut. Nah, share lock atau kita singkat dia menjadi S-lock. Ya, maknanya jika di BMS membaca suatu item, maka share lock akan digunakan pada item tersebut. Jadi, di sini kata kuncinya adalah membaca. Jadi, apa ya istilahnya ya. Keyword-nya pada share lock ini adalah saat DBMS membaca suatu item. Nah, jadi saat kita baca, maka S-lock itu akan diberlakukan. Nah, apa makna daripada S-lock ini? Ya, maknanya apa? Transaksi yang lain itu boleh baca, tapi tidak boleh update. Jadi, maknanya kalau sudah dibilang share, share itu kan bermakna saling berbagi ya. Tapi yang dibagi apa? Hanya proses pembacaannya saja yang dibagi. Tapi, menulisnya itu enggak bisa. Ya, enggak bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika transaksi A memegang share lock terhadap rekod R, maka request dari transaksi B yang memperlakukan share lock pada rekod R itu dibolehkan. Ya, sehingga B itu juga akan memegang kunci ya, S-lock terhadap R. Jadi, maknanya ada dua transaksi. Ya, transaksi A itu duluan pegang kunci share lock terhadap rekod R. Ada datang lagi transaksi B yang berikutnya, juga ingin memperlakukan share lock terhadap rekod R, itu boleh. Ya, kenapa boleh? Karena ya, proses baca saja. Ya, proses baca saja. Silahkan, tapi enggak bisa update. Nah, namun, ya, namun, jika transaksi B ingin memperlakukan X-lock, nah, X-lock ini adalah exclusive lock, maknanya ingin dikunci supaya bisa ditulis terhadap rekod R, akan menyebabkan transaksi B berada pada wait state. Jadi, statusnya itu adalah status menunggu. Si B ini harus tunggu dulu sampai A ini membuka kuncinya. Ya, jadi kalau misalnya yang B tadi ingin memperlakukan X-lock terhadap R, ya, terpaksa dia harus tunggu. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang S-lock itu tidak boleh update. Ya, tidak boleh update. Nah, padahal B itu ingin memperlakukan X-lock. Ya, kan, jadi berarti enggak bisa. Nah, caranya gimana? Di BMS itu akan membuat transaksi B ini untuk nunggu dulu. Nah, kamu tuh harus nunggu dulu, ya, sampai kunci pada transaksi A ini dibuka. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, baru exclusive lock. Nah, kalau exclusive lock, kita singkat di sini sebagai X-lock, ya. Maknanya apa? Nah, jika di BMS ingin menulis, kata kuncinya di sini menulis, ingin menulis suatu item, maka exclusive lock akan digunakan pada item tersebut. Nah, apa makna daripada X-lock? Ya, dia bisa baca dan bisa update. Ya, memang kegunaannya itu untuk update, ya, untuk ditulis. Nah, untuk mencegah gangguan, hanya satu transaksi saja yang boleh memegang X-lock pada satu waktu. Jadi, enggak boleh berbarengan X-lock ini. Jadi, hanya boleh satu transaksi saja pada satu waktu. Nah, contohnya apa? Jika transaksi A memegang X-lock terhadap record R, maka request dari B terhadap R menggunakan lock apapun, dia mau pakai X-lock juga atau mau pakai X-lock juga, itu enggak bisa. Nah, jadi akibatnya apa? B-nya itu terpaksa menunggu. Ya, dia akan berada pada wait state. Ya, dia harus tunggu dulu sampai lock pada transaksi A ini dibuka. Nah, kita lihat tabel 81. Tabel 81 ini sebetulnya menjelaskan, eh, apa namanya ya, meringkas penjelasan saya yang tadi. Oke, apa tadi ya? Oh ya, nah, jadi ini ringkasannya ya. Nah, jadi di sini ya, ini kan yang pertama tipe lock. Di sini cara kita baca seperti ini ya. Jadi, jika tipe lock dari record R yang B request itu adalah X-lock, X-lock atau no-lock. Nah, kemudian yang ini jika tipe lock yang transaksi A pegang pada R itu adalah exclusive lock, share lock, no-lock. Nah, jadi kita lihat. Misal, ada transaksi A itu memegang record X-lock, ya, transaksi A, ya, transaksi A itu memegang kunci X-lock terhadap R, ya, ini dulu, ya, baca yang ini dulu. Maka, jika ada transaksi B yang merequest lock, ya, yang merequest lock terhadap R dengan X-lock, maka itu tidak dibolehkan. Makanya di sini tertulis N, ataupun no, enggak boleh, enggak boleh masuk, dia harus wait dulu. Kemudian, ya, kasus yang sama, kemudian B-nya datang lagi. X-lock enggak bisa. Oh, saya pakai X-lock saja. Boleh atau enggak? Enggak boleh juga. No, ya, enggak boleh. Nah, tapi, kalau transaksi B itu datang, dia enggak melock apapun. Nah, jadi, istilahnya dia enggak mengunci apapun. Ya, maknanya ya memang dia enggak pakai, ya. Jadi, dia, maknanya dia tidak menggunakan record tadi, ya, dia tidak bawa kunci apapun. Ya, berarti, ya, tetap saja dia, apa ya, istilahnya, ya. Ya, istilahnya, kalau pada, apa ya, gimana ya cara jelasinnya, ya. Intinya, kalau A itu punya X-lock, ya, kalau A itu punya X-lock, maka transaksi B yang datang dengan X-lock ataupun S-lock itu enggak boleh, ya. N, N ini dua-duanya. Tapi, kalau dia enggak, enggak, enggak bawa kunci apapun, ya, berarti, ya, dia enggak perlu, ya. Intinya berarti dia enggak perlu record tersebut, kan dia enggak bawa kunci. Nah, yaudah, silahkan saja, ya, silahkan saja dia untuk melihat datanya, ya. Nah, kalau, nah, berikutnya kita baca yang kolom kedua. Kalau transaksi A ini, ya, menggunakan share-lock, ya, share-lock terhadap record R, oke. Kemudian ada datang transaksi B. Nah, datang transaksi B dengan X-lock. Maka itu tidak dibolehkan. Di sini N tertulis, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena X-lock itu kan tujuannya untuk menulis, update. Nah, padahal kalau S-lock yang udah diberlakukan tadi bermakna itu cuma boleh baca aja, enggak boleh update, ya, maka enggak boleh. Nah, kemudian transaksi B itu datang merequest record yang sama, R juga, tapi yang dia bawa itu adalah share-lock. Oke, silahkan. Nah, silahkan. Maknanya dia boleh memperlakukan share-lock juga, ya. Nah, kalau enggak ada kunci gimana? Ya, kalau enggak ada kunci ya boleh juga. Ya, maknanya dia tetap dalam kondisi menunggu. Ya, dalam kondisi menunggu, dalam artian, ya, dia tidak memerlukan lock apapun terhadap record R tersebut. Nah, kemudian kalau transaksi A, ya, itu tidak memerlakukan lock apapun, ya, tidak memerlakukan lock apapun terhadap record R, maka transaksi B yang datang dengan X-lock, silahkan lanjut. Dia bilang, ya, yes. Mau X-lock juga enggak ada masalah. Mau tanpa lock juga enggak ada masalah. Nah, itu maksudnya. Jadi, sebetulnya table ini meringkas, ya, meringkas penjelasan yang ada pada dua slide sebelumnya. Jadi, penjelasan contoh pada dua slide sebelumnya itu diringkas dalam bentuk table seperti ini. Sudah bisa dipahami, Noval? Sudah. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Ibu, Ibu, izin bertanya. Jadi, pertanyaan saya ini di kehidupan sehari-hari. Misalkan yang di bank, bukan? Itu kan kita misalkan ingin melakukan penarikan langsung di bank, kan dia itu tellernya ada dua sampai tiga orang. Itu kalau kita lihat dari konkurensi, itu di bank itu dia menggunakan konkurensi apa? Kalau usaha kan harus menunggu, misalkan kalian lihat dari teorinya. Sedangkan kalau di bank, kadang dia menggunakan dua orang sekaligus. Buat transaksi bisa jalan sekaligus. Nah, sekarang ini kita lihat penjelasannya kalau saya enggak salah di bagian transaksi ya. Saya ingat saya ada satu tulis di mana, ya. Oh, ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi kan kalau kita anggap di bank, kita lihat satu bank saja minimal ada dua teller, atau kadang ada sampai tiga teller. Itu kan pasti semuanya bekerja, bisa saja berbarengan. Itu satu cabang saja. Nah, untuk satu daerah mungkin bisa satu kawasan bandar Aceh ini saja misalnya. Itu bisa sekitar 10 cabang misalnya. Nah, kan bisa saja semuanya itu terjadi secara bersamaan, ya, konkurensi. Nah, sekarang ya kita lihat kalau di bank itu pasti akan ada terjadi proses secara konkurensi. Enggak harus di bank. Dalam transaksi biasa saja, misalnya kalian melakukan transaksi di mana ya? Misalnya e-commerce misalnya, ya. E-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibi, Tokopedia, ya. Itu semuanya pasti juga akan ada konkurensi yang terjadi ya berbarengan. Nah, apa maknanya? Maknanya kita lihat dulu satu per satu di sini. Nah, jika basis data diakses oleh multi-user, maknanya banyak user berbarengan, dan hanya tersedia satu CPU saja, maka untuk mempermudah, bukan mempermudah, supaya maksimal penggunaan CPU tadi, maka ya kita akan menggunakan proses interleaving namanya. Nah, jadi proses interleaving ini, ya, dia akan memanfaatkan CPU secara efisien dengan membolehkan menjalankan bagian dari program lain selagi terjadi proses input-output pada secondary storage. Jadi, kayak gini ceritanya ya. Jadi, kan satu CPU. Nah, satu CPU istilahnya itu berbarengan tuh masuk usernya. Nah, CPU kan walaupun berbarengan masuk usernya, bisa saja nanti ada user yang pertama, itu dia melakukan, apa namanya ya, baru membaca saja. Nah, user kedua itu sudah memerlukan proses membaca dari hard disk. Nah, user ketiga mungkin memerlukan proses output. Nah, jadi bisa saja tahapan-tahapannya itu berbeda-beda. Nah, sehingga, ya, sehingga apa? CPU tadi itu bisa kita maksimalkan secara efisien. Maknanya, ya, bagi-bagi tugas. Nah, nanti ada tugas yang membaca, ada tugas yang ngambil data dari hard disk, ada bagian tugas yang menampilkan ke user, maknanya ditampilkan ke monitor, atau ada tugas yang akan, apa namanya, mencetak. Ya, misalnya kalau kalian menggunakan laptop misalnya, kan itu kan bisa berbarengan. Walaupun sebetulnya yang dikatakan berbarengan itu tidak serta-merta berbarengan. Itu pasti akan ada jeda sedikit. Misalnya kayak gini kan, ini kan kita buka PowerPoint. Nah, pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan, ini kan jalan juga nih, Google Meet-nya jalan, browsernya jalan, ya kan? Tapi kan sebetulnya, ya, pada satu waktu itu biasanya tetap akan ada satu yang aktif. Ya, walaupun nanti akan ada sedikit jeda yang sangat singkat. Nah, itu sebetulnya kalian pelajari di sistem operasi, ya. Konsepnya ini di sistem operasi itu dipelajari. Nah, sehingga apa? Sehingga karena banyak aplikasi yang bisa saja mengakses item data yang sama, ya, Nah, ini akan menjadi masalah. Ya, untuk mengatasinya, kita akan gunakan teknik kontrol konkurensi untuk memproteksi data dari perubahan yang tidak tepat saat transaksi tadi berjalan bersamaan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ya, nah, jadi sekarang, ya, jika, ya, jika transaksi yang terjadi bersamaan tadi, itu tidak, nah, tidak menggunakan item basis data yang sama, maka tidak ada permasalahan konkurensi. Nah, misal, ya, pada satu cabang bank, nah, ada tiga teller. Nah, ada tiga, anggapan tiga-tiga tellernya ini ada pelanggannya. Jadi, masing-masing customernya ini yang pada customer yang pertama itu melakukan proses tarik dana misalnya, ya, ya, melakukan penarikan uang. Customer yang kedua itu melakukan cek saja, cek saldo. Bukan cek saldo, maksudnya apa? Print, ya, cetak buku misalnya. Nah, customer yang ketiga ingin melakukan transfer, transaksi, transaksi transfer ke, misalnya, dia mau bayar ini, PLN misalnya, ya, mau bayar listrik. Nah, di sini apa yang terjadi? Tidak ada kaitan, ya, antar ketiga customer tadi itu melakukan proses yang tidak berkait. Nah, kenapa tidak berkait? Yang pertama, dia tarik uang. Makna tarik uang apa? Dia hanya melibatkan akun dia sendiri. Nah, customer yang kedua hanya melakukan cetak saja. Jadi, maknanya, ya, dia juga melibatkan akun dia sendiri. Dia tidak perlu akun yang lain, ya, akun orang lain itu tidak perlu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu melakukan transfer pembayaran listrik ke PLN. Nah, ini juga tidak melibatkan orang lain. Dia hanya akan bertransaksi, maknanya dia akan menyetor, ya, menyetor sejumlah, apa itu, bill, bill listriknya, ya, ke PLN. Nah, jadi, walaupun ketiga transaksi tadi itu berjalan berbarengan, itu enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena mereka tidak menggunakan item basis data yang sama. Sampai sini dulu paham? Jadi, walaupun nanti ada banyak cabang, walaupun nanti ada banyak daerah, semua bank itu bisa berjalan bersamaan, ya. Nah, itu enggak ada masalah jika, ya, jika mereka tidak mengakses atau menggunakan item basis data yang sama. Apa makna dari item basis data yang sama? Kita bisa, apakah itu nomor akun yang sama yang digunakan, ya. Nah, jadi kalau memang dia tidak menggunakan nomor akun yang sama, yaudah, enggak ada masalah. Kan beda-beda, ya. Walaupun berbarengan beda-beda yang diakses, enggak masalah. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, berikutnya, ya, berikutnya. Nah, kenapa kita perlu kita jadwalkan transaksi tadi? Nah, karena jika transaksi yang berjalan bersamaan tadi itu mengakses item data yang sama. Nah, kata kuncinya di sini sama. Jadi, kalau yang tadi yang enggak sama, enggak ada masalah. Bareng-bareng aja silakan. Kalau misalnya CPU-nya itu bisa menghandle 100 user pada satu waktu dengan item data yang diakses itu bisa enggak sama, yaudah. Bisa jalan semuanya sekaligus, walaupun tetap akan ada jeda, ya. Nah, tapi, ya, kalau ada item data yang sama yang digunakan. Nah, misal ada customer yang pertama, dia ingin mentransfer akun, eh, mentransfer akun, mentransfer uang ke si B. Nah, si A itu mentransfer ke si B. Nah, kemudian pada cabang yang lain, misalnya pada cabang bank yang lain, nah, si B itu datang. Nah, si B datang. Jadi, si B ini ingin melakukan penarikan uang. Ya, ingin melakukan penarikan uang. Nah, jadi, nanti, kalau terjadi berbarengan proses tersebut, ya, apa yang terjadi, item data yang diakses itu sama. A itu ingin mentransfer ke B, kan berarti item datanya sama, ya, item akun si B. Nah, si B itu ingin menarik uang. Berarti dia juga menggunakan item yang sama, yaitu akun B. Nah, pada kasus seperti ini, jika item datanya itu sama, ya, maka kita perlu proses yang namanya penjadwalan transaksi. Mana yang duluan? Mana yang duluan yang akan kita lakukan? Nah, kalau memang istilahnya, kalau memang ada jeda, misalnya yang A duluan sekitar 5 menit dibanding yang B datang, misalnya, itu juga nggak terlalu bermasalah, karena A akan diproses terlebih dahulu. Nah, namun andaikan, ya, walaupun kejadiannya itu agak jarang terjadi, ya, andaikan itu betul-betul pada waktu yang sama, jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama itu terjadi, ya, nah, jika kasusnya seperti itu, maka kita akan melakukan proses penjadwalan transaksi. Ya, penjadwalan transaksi ini, kita akan memastikan, ya, supaya transaksi mana yang duluan yang akan dilakukan? Nah, jadi, ya, jadi, untuk mengatasi masalah saat terjadinya penjadwalan transaksi, maka kita akan melakukan konkurensi. Nah, kontrol konkurensi maknanya, ya, kontrol konkurensi. Jadi, maknanya, apa ya, kita ingin memastikan mana duluan, jadi, antara A transfer ke B atau si B itu menarik dana, mana duluan yang perlu kita lakukan? Kalau A duluan yang mengakses item data tersebut, berarti maknanya A itu akan megang kunci terhadap akun B. Jadi, maknanya B itu belum bisa ngapa-ngapain. Nah, terpaksa nunggu dulu. Nah, barulah nanti si, kalau si A itu sudah selesai, barulah kemudian si B itu bisa melakukan transaksinya. Nah, jadi, apa namanya, ya, jika kondisinya itu transaksi yang terjadi itu secara berbarengan, ya, secara konkurensi berbarengan, maka akan ada tahapan, ya, kontrol seperti yang kita pelajari di sini dengan menjadwalkan transaksi tadi, ya, gimana caranya, mana duluan yang melakukan? Nah, kalau dia duluan, maka, kalau item datanya yang diakses sama, maka dia akan memegang kunci. Jadi, istilahnya dia pegang kunci supaya yang lain itu nggak boleh utak-ati terlebih dahulu. Nah, transaksi yang lain yang datang harus tunggu dulu, ya, harus tunggu dulu sesudah kunci dibuka, maka barulah dia bisa mengaksesnya. Bisa dipahami? Jadi, walaupun ramai, ya, walaupun ramai, ya, kalau kita bayangkan bank kan itu di mana-mana ada, ya, transaksi itu akan berjalan dalam hitungan detik, ya, nggak usah sampai ke bank. Kalau kalian bayangkan seperti e-commerce juga, ya, e-commerce itu kan ramai, ya, pelanggannya, jadi bisa hitungan menit, hitungan detik itu mungkin bisa berubah jumlah, apa istilahnya, jumlah item barangnya. Nah, itu bagaimana yang terjadi, ya, prosesnya, proses di balik layarnya itu seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi, akan, pasti akan ada penjadwalan transaksi dikontrol. Nah, dikontrol mana duluan yang akan mengakses. Kalau item yang diakses itu sama, maka yang satu item itu terpaksa dia harus kunci dulu supaya yang lainnya itu belum, eh, tidak bisa mengaksesnya. Ya, paham, ya? Paham, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Karena memang konsep transaksi ini paling mudah, ya, kita bayangkan konsepnya itu di bank, ya, terjadinya itu di bank. Walaupun sebetulnya nggak hanya bank saja, ya, aplikasi yang lain juga akan ada, eh, apa namanya, proses transaksi. Cuman nggak, apa ya, istilahnya, ya. Nggak nampak, gitu, ya. Kalau kita ingin membayangkan itu nggak nampak. Tapi kalau udah di bank, setiap kita datang aja, kita melakukan apa, itu sudah dianggap sebagai satu transaksi. Jadi, kita kebayang, ya, alurnya itu seperti apa. Oke, baik, berikutnya ada lagi pertanyaan. Nah, Jadi, ya, ini terkait dengan serializable ini. Jadi, kan, tujuan kita, ya, untuk melakukan kontrol konkurensi itu, tujuan kita, supaya hasil akhir dari proses setiap transaksi itu dilakukan, hasil akhirnya itu sama seperti kalau kita melakukan transaksi itu secara serial. Nah, apa makna kita lakukan transaksi secara serial? Maknanya kita lakukan satu per satu. Ya, jadi transaksinya itu satu per satu. Jadi, dia tidak berjalan berbarengan. Nah, maknanya sesudah satu transaksi itu jalan, transaksi yang kedua jalan, transaksi ketiga baru boleh jalan, transaksi keempat boleh jalan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau penjarah serial ini tidak ada proses interleaving, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya, interleaving, interleaving ini maknanya bisa berbarengan, bisa saja nanti ada yang akses monitor, bisa saja nanti ada yang akses ke hard disknya, bisa saja yang sedang mengakses ke printernya, jadi bisa berbarengan terjadi. Nah, itu interleaving. Nah, sehingga saat kita melakukan kontrol komprensi, tujuan kita, ya, tujuan kita supaya kita bisa mencapai kondisi yang seperti ini. Nah, kondisi yang serialisable. Nah, kenapa dikatakan kondisi yang serialisable? Maknanya itu adalah kondisi optimum di mana, ya, di mana kita ingin memastikan bahwa transaksi, transaksi yang dihasilkan, ya, hasil daripada transaksi itu yang dieksekusi secara konkurensi, ya. Hasilnya itu akan kita anggap benar jika hasilnya ini sama dengan transaksi tersebut jika kita eksekusi secara serial. Jadi, maknanya transaksi serial ini seperti, apa ya, brand, bukan brand, metriknya, ya, yang menandakan bahwa transaksi tadi itu benar, ya, jika kita lakukan secara serial, itu hasilnya seperti ini. Nah, maknanya kalau kita lakukan konkurensi, nah, kita harus memastikan dia hasilnya itu sama seperti yang serial tadi. Nah, itu makna daripada konsep ini, ya, konsep serialisable. Jadi, tujuan akhir daripada kontrol konkurensi, ya, seperti itu. Hasilnya supaya sama, ya, sama seperti jika transaksi tadi kita eksekusi secara serial. Ya, nah, ini dia, ini sebetulnya nih yang tadi saya cari-cari. Ini konsep pada serialisable, ya. Nah, maknanya jika dua transaksi itu hanya membaca variable, ya, dan, apa namanya, cuman baca aja, dia tidak melakukan proses update apapun, maka, ya, gak ada masalah siapa yang duluan, ya. Ini tidak akan menghasilkan konflik dan siapa saja melakukannya, urutannya itu tidak penting. Nah, tapi jika dua transaksi membaca dan menulis variable yang tidak terkait, Nah, ini juga tidak akan konflik, ya, urutan juga gak penting karena kan gak ada kaitan. Kayak tadi saya jelasin, ya, masing-masing customer itu beda-beda. Dia akses item data atau akun yang berbeda-beda. Ya, gak ada masalah, gak ada konflik. Ya, urutan itu tidak penting. Nah, tapi, nah, jika satu transaksi menulis satu variable dan transaksi lain membaca dan menulis variable yang sama, maka urutan transaksi ini, ya, urutan eksekusinya itu akan menjadi sangat penting. Nah, jadi, karena penting, maka prosesnya ini akan diatur. Biasanya, di BMS itu menggunakan dua cara. Ada secara locking dan ada secara timestamping. Secara locking yang saya jelaskan sebelumnya, dikunci, kunci dulu, ya. Kalau lagi pakai, kunci dulu supaya transaksi lain gak ganggu-gugat. Nah, atau dengan menggunakan timestamping. Nah, timestamping ini maknanya ada waktu. Maknanya transaksi A itu hanya boleh mengakses dalam waktu satu menit. Lewat dari satu menit, maka semua kunci itu udah terbuka. Transaksi lain itu udah boleh akses. Nah, jadi bisa dua cara seperti ini. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada yang nanya ini? Oh ya, Bu. Saya ingin bertanya, tapi bukan terkait dengan materi ini. Saya ingin bertanya ini, Bu. Tentang ujiannya gimana, Bu? Ujiannya? Ujiannya insya Allah minggu depan. Kan ada, saya bahas ya, minggu lalu. Karena memang jadwal semester ini dipercepat, jadi betul-betul mepet, ya. Karena apalagi kita ada sekali aja libur, jadi terakhir yang seharusnya jadwal ujian itu pada kalender akademik udah menjadi jadwal upload nilai. Jadi, jadwal upload nilai dan sanggah kan udah nggak sempat lagi, ya. Jadi, rencana saya, saya akan berikan satu latihan. Jadi, anggapannya latihan itu nanti sebagai pengganti jadwal kuliah yang nggak kita lakukan, ya. Minggu, dua minggu akan datang maksudnya. Nah, kemudian minggu depan itu tetap akan kita lakukan ujian akhir, ya, ujian UAS-nya. Nah, ujian UAS-nya seperti biasa, kalau saya nggak salah ada choice, ada esai. Karena tahun lalu itu saya mix, bukan saya mix, ya. Tahun lalu itu banyak saya gunakan Google Classroom, karena e-learning-nya ini masih bermasalah. Jadi, saya akhirnya menggunakan Google Classroom. Tapi mudah-mudahan tahun ini saya akan menggunakan e-learning.